Dan ini memang juga KBRI memfasilitasi. Biasanya KBRI bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan ataupun pemerintah daerah, sanggar-sanggar seni yang ada di Indonesia, paduan suara-paduan suara, untuk mengatur rencana kegiatan. Biasanya selain kesih juga direncanakan perjalanan ke negara Eropa, sehingga kemudian menjadi lebih efisien. Sebab kalau hanya datang ke Swiss dan balik lagi ke Indonesia, rasanya terlalu boros. Sehingga performance festival budaya itu bisa dilakukan di beberapa negara sekaligus. Biasanya Swiss itu selalu menjadi bagian dari beberapa misi budaya yang datang dari Indonesia itu. Karena pada umumnya orang pengen datang ke Swiss untuk melihat Swiss. Jadi selalu masuk Swiss dalam daftar. dalam misi budaya itu. Sehingga dengan demikian, kita relatif rutin mengadakan festival budaya ataupun misi budaya dari berbagai macam daerah. Terakhir kami melakukannya memfasilitasi kedatangan dari budaya-budaya se-Sulawesi. Mulai dari Sulawesi Utara sampai ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya budaya Papua ya. Juga kita perkenalkan dalam bentuk performance di beberapa kota di Swiss ini. Misalnya juga ada kelompok paduan suara. Pada waktu itu dari Institut Pertanian Bogor, IPB misalnya, ikut festival paduan suara di kota Montreux. Dan Alhamdulillah menjadi juara. Sang juara ini kita manfaatkan kehadirannya sebagai juara di Swiss ini untuk perform juga di beberapa kota. Jadi kami sangat terbuka. Jadi nanti Ibu ya, Ibu Edrida ya. Kalau ada memang hal-hal yang bisa konkret dilakukan, misalnya saya kira kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nanti dihubungi saja KBRI, kami ada pejabat di bidang sosial budaya yang memfasilitasi bagaimana hal-hal seperti itu dilakukan. Tentu saja memang ini memerlukan dukungan yang tidak kecil dan perlu persiapan waktu yang baik agar kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan di Swiss atau di negara-negara yang lain bisa berjalan baik. Yang kedua, terkait dengan pembangunan masjid, saya kira kami atau Panitia sangat terbuka untuk partisipasi dari masyarakat Indonesia. Saat ini kita sedang dalam proses mobilisasi dana, terutama dana-dana dari masyarakat Indonesia yang ada di Swiss. Kemudian juga tentu saja menyampaikan ini pada kerabat keluarga yang ada di Indonesia. Kalau data detilnya mungkin nanti bisa dihubungi kami di KBRI, ataupun nanti KBRI bisa menyampaikan data lebih detil mengenai alamat, kegiatan, dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kalau ada keinginan untuk misalnya masyarakat untuk bersedekah, ya misalnya, ataupun berpartisipasi di dalam pembangunan masjid ini. Biayanya cukup besar karena harga-harga properti di sini mahal, ya. Jadi bisa sampai 2 juta euro ataupun Swiss franc kurang lebih bangunan yang sedang kita incar tersebut cukup besar, saya kira mungkin sekitar 30-40 miliar biaya yang diperlukan rupiah. Ya, dan ini pun masih fleksibel tentu saja tergantung apa namanya, lokasi di mana kita akan dirikan masjid ini. Ya, saat ini keputusannya untuk pembangunan masjid Indonesia itu di Beren. Dan kita bahas sudah...